Sekolah Dasar Negeri Cuntihilir 2 Kecematan Katapan Kabupaten Bandung laksanakan pertemuan tetap muka terbatas. Pelaksanaan PTMT tersebut dilaksanakan sekolah dengan tertib serta melaksanakan protokol air kesehatan. Sekolah juga menyiapkan pengadaannya seperti tempat cuci tangan, temogram serta masker. Sekolah juga menyiapkan jadwal di setiap rombol. Untuk peserta didik dihitung 25%. Kita telah melaksanakan PTMT tahap pertama percolohan yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus dengan baik dengan kapasitas anak 25% dari seluruh siswa. Dengan sistemnya yaitu hari pertama kelas 1 semua dengan dibagi kelompok maksimal 10 orang per kelompoknya. Kemudian sekarang menginjak ke tahap kedua dengan pembagian 50% per kelas. Alhamdulillah berjalan lancar, protes dijalankan dengan baik. Anak semua memakai masker, kalau yang tidak memakai masker dikasih dari sekolah. Terus mencuci tangan sudah disediakan, dan pengukur suhu juga ada. Segala sesuatu yang berkenaan dengan protes telah dijalankan Alhamdulillah dengan baik. Dan dengan itu komite sekolah juga memantau dan kerjasamanya dengan baik ke sekolah mendorong semua orang tua. Alhamdulillah mendorong dengan adanya PTMT karena pembelajaran PTMT meskipun terbatas katanya anak dapat bertemu langsung dengan gurunya. Alhamdulillah waktu itu awal akhir Agustus ya pelaksanaan PTMT-nya sudah berjalan lancar. Sebelum itu saya koordinasi dulu dengan pemerintah setempat baik PRT, PRW-nya, dengan orang tuanya dilampirkan surat izin dari orang tua apakah mengizinkan untuk pemelaksanaan PTMT ini. Karena Alhamdulillah relasinya bagus dan saya terus pantau sampai sekarang, sampai saat ini Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Nah mudah-mudahan kedepannya lebih seperti inilah lebih bisa diperluas lah gitu ya pembelajarannya tidak terbatas lagi dan mudah-mudahan jam belajarnya bisa full kasihan buat anak-anaknya. Widi Herian mengabarkan Hadas TV Kabupaten Bandung, Jawa Barat.